Oke bertemu lagi dengan saya Rian Padli Disini saya ditunjuk sebagai moderator ya Soalnya moderator utama kita sedang berhalangan hadir Karena ini adalah kesempatan terbaik kita bisa bertemu Dengan pemikir hebat kita Berasal dari Sulawesi Barat Khususnya di Kabupaten Mandar Beliau selama beberapa tahun ini sedang mendalami Pembahasan tentang Tasawuf Yang lebih kepada praktek sosial keagamaan Yaitu sholat cepat kalau dalam bahasa Indonesia Tapi mungkin ada istilah lain yang membahas tentang sholat cepat ini Jadi ini sangat menarik Soalnya kalau kita lihat di media sosial Banyak komentar-komentar negatif terhadap sholat cepat Apalagi kalau sudah sholat terawi di bulan Ramadan itu 23 rakar bisa sampai 5 menit Jadi ada komentar negatif terhadap hal itu Dan akhirnya kita bertemu dengan beliau Kita bisa nanya-nanya tentang makna sholat cepat yang sebenarnya Ini saya ingin bertanya kepada Ya saya lupa Beliau ini bernama Nur Fadil Teman satu jurusan Satu angkatan Mas Nur Fadil Kalau gimana sih Tolong berikan penjelasan tentang sholat cepat Yang selama ini yang terjadi di konteks sosial keagamaan kita Terima kasih atas pujian-pujian yang sangat memberatkan tadi Jadi saya disclaimer bahwa Saya bukan mendalami tasawuf ya Tapi saya Ya mempelajari Belum mendalami Jadi ya mungkin hanya sebatas kulit saja Dan kulitnya masih tipis sekali Nah Karena Pada kesempatan kali ini Ternyata kita Membahas tentang Salat cepat Atau kalau di daerah saya itu Biasa disebut dengan sebutan Sambayang Marapas Jadi sambayang itu Bahasa Madar Yang artinya Sembahyang Jadi kalau di Islam Sembahyang itu ya sholat kita Nah Marapas itu Diartikan secara general disana Dengan sebutan cepat Seperti itu Nah Jadi Perlu saya tegaskan disini Mas Rehan ya Saya tidak Saya tidak menjustifikasi bahwa Salat cepat ini Apakah dia Benar Atau dia salah Atau apakah dia Sesat atau tidak sesat Seperti itu Tetapi Disini saya berdiri Sebagai Orang yang Tertarik dengan Fenomena salat cepat ini Saya ingin melihat Dari sisi-sisi yang berbeda Dan Menawarkan kepada Orang Terutama Masyarakat umum yang Melihat Salat atau fenomena salat cepat ini Dari Perspektif bahwa Itu sesat Nah Saya kemudian Tertarik disitu Untuk menuarkan bahwa Oh Mungkin bisa saja ada Ada perspektif lain dari Orang yang melihat ini Ya tentunya seperti saya Yang kemudian Memilih Melihat fenomena ini Dengan pendekatan Kacamata tasawuf Karena Kalau kita menggunakan Kacamata Fikih atau yang lain Ya sudah pasti Final Itu Mungkin salah Atau mungkin sudah Karena kan sudah di luar Atau tidak Tidak sesuai pada umumnya Yang Orang lihat Yang dimana Kita sholat itu ya Sesuai yang Sudah diatur Fikih sebelumnya Dan kemudian Ada sekelompok Masyarakat yang Dari dulu Yang kemudian diwarisi Kepada Keturunan Ataupun murid-muridnya Yang kemudian melaksanakan Salat cepat Seperti itu Dan Kalau mungkin Untuk memberikan gambaran Bagaimana salat cepat itu sendiri Mungkin Teman-teman Pernah melihat Atau masrihan Pernah melihat Mungkin Potongan-potongan video Yang berselewuran Di sosial media Misalnya Yang dimana Itu kan ada Fenomena salat tarwi Di salah satu Kondok di Jawa Saya tidak usah sebutkan Secara spesifik Itu kan Salat tarwi Itu kan 23 rakaat Dan kemudian Hanya mampu diselesaikan Dalam kurung Waktu yang sangat Sekian menit Yang sangat Sangat cepat Begitu Dan Itu kan Sesuatu yang hal Yang sangat Aneh bagi kita Yang menjalankan Salat yang Sesuai pada umumnya Seperti itu Nah kan Sangat cepat sekali kan Dan Ya saya sendiri pun Sebenarnya tidak pernah Melihat secara langsung Bagaimana Para pelaku Salat cepat Atau sampai marah Apas di daerah saya ini Saya tidak pernah melihat secara langsung Bagaimana Mereka melakukan itu Tetapi saya kemudian Memberikan gambaran Bahwa Mungkin kurang lebih Seperti yang Ada di potongan-potongan video Tentang Salat tarwi Ya Tidak saya tidak Menyambarkan sama Tetapi kurang lebih Seperti itu Dan mungkin bisa jadi Lebih cepat lagi Saya bisa katakan itu Mungkin Lebih cepat lagi Dan Saya disini kan Ada perbedaan yang menarik Kenapa kemudian Saya tertarik Mengkaji ini kan Kalau di Potongan-potongan video Atau di pondok pesantren Yang Kemarin viral itu Atau sebelumnya viral Itu kan Dilaksanakan Pada Bulan Ramadan Itu kan Itu rakat banyak Dan Itu dipercepat Nah Sampai marapas ini Di daerah saya Itu saya tidak usah Secara spesifik ya Itu melaksanakan Jadi Salat wajib Lima waktu Jadi kan Bisa disimpulkan Salat wajib saja Dia cepat Ya gimana Salat sunnahnya Seperti itu Kan Tapi untuk Berikan gambaran Seberapa cepat Ya saya tidak Biasa secara pasti Tapi mungkin Gambarannya kurang lebih Seperti yang Video-video yang viral Seperti itu Nah Mungkin itu mas Gini ya Ada komentar negatif Karena dalam Rukun Salat itu Terdapat Tumak nina Bahwa Ketika kita Habis Setelah Dari Apa Dari Gerakan Satu Ke gerakan Lain Kita harus Tumak nina Dulu Berhenti Sejenak Ibaratnya Ada Apa Ada waktu Jedah Biar kita Bisa Kusuk Jadi bagaimana Itu Terdapat Perbedaan Apa namanya Dikotomi Antara Ih kok cepat Tidak ada Jedahnya Berarti Ini Menyalahi Rukun Salat Itu kan Komentar Netizen Bagaimana Menurut Sempean Terima kasih Mas Rehan Pertanyaan Sangat Menggali Sekali Memang Kalau Sangat Menggali Memang Ketika Orang Baru Mendengar Istilah Salat Cepat Apalagi Termasuk Masyarakat Secara Universal Di daerah Saya Memang Yang kemudian Disoroti Pertama Kali Adalah Yang pertama Tadi Yang Mas Rehan Sebutnya Itu Tumak nina Nah Sebelum Saya Jauh Ke Tumak nina Kan Di Saya Kemarin Sempat Memawancarai Mungkin Kita Saya tidak Tahu Karena Beliau Kiai Haji Tidak Mau disebut Sebagai Seorang Mursyid Tapi Posisinya Sekarang Itu Dia Mewarisi Istilahnya Pimpinan Dari Orang Tuanya Kemudian Dia Mewarisi Untuk Meneruskan Murid-muridnya Untuk Menjaga Ibadah Ini Jadi Dia Tidak Mau Disebut Sebagai Mursyid Dan Kegiatan Mereka Itu Atau Perkumpulan Mereka Tidak Mau Disebut Sebagai Torikoh Tetapi Satanya Tentang Tapi Apakah Ada Kemudian Kedekatan Dengan Tasawuf Dengan Apa Yang Kiai Lakukan Dia Mengatakan Bahwa Hampir Sekeluruhan Ini Kita Ambil Dan Kita Menggunakan Nilai-nilai Tasawuf Begitu Tapi Dia Tidak Mengatakan Bahwa Ini Sebuah Tarikoh Dan Tidak Menyebut Dirinya Sebagai Seorang Mursyid Seperti Itu Yang Pertama Dan Kemudian Soal Yang Pertanyaan Tadi Atau Hal-hal Yang Ramai Di Masyarakat Dalam Melihat Fenomena Salah Cepat Ini Nah Mungkin Kita Langsung Tumak Ninah Seperti Itu Nah Saya Tidak Sejauh Ini Saya Belum Menemukan Hukum Pasti Tentang Tumak Ninah Itu Karena Kita Hanya Mungkin Hanya Sependek Pencarian Saya Atau Sedangkan Pengetuan Saya Sehingga Kemudian Saya Tidak Mampu Mendefinisikan Secara Final Tumak Ninah Itu Apa Tetapi Secara Holistik Orang-orang Mengertikan Berhenti Sejenak Dari Gerakan Satu Kegerakan Yang Lain Nah Kemudian Lama Atau Durasi Dari Tumak Ninah Itu Masih Khilaf Masih Khilaf Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada Hukum Apa Tidak Ada Ukuran Yang Baku Berapa Lama Hanya Banyak Ada pun Memang Tapi kan Itu Berbeda Ada yang Bilang Selama Ucapan Subhanallah Selama Sekian Detik Atau Sekian Detik Nah Itu Itu Secara Ini Nah Kemudian Kita Melihat Apakah Kemudian Di Salah Cepat Ada Tumak Ninah Seperti Itu Nah Ini Kemarin Yang Menjadi Tantangan Berat Saya Dalam Mempelajari Ini Karena Saya Pas Pertama Kali Melihat Itu Saya Berpikiran Bahwa Ini Tidak Ada Tumak Ninah Tidak 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 Saya Menggali 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 Dan Kemudian Saya Timbul Argumentasi Yang Ini Masih Pribadi Ya Ini Argumentasi Sangat Pribadi Karena Ya Itu Tidak Ada Kenapa Saya Kemudian Berani Mengeluarkan Argumentasi Pribadi Karena Saya Belum Menemukan Ukuran Yang Bagu Tentang Tumak Ninah Itu Apa Argumentasi Saya Bahwa Di Salah Cepat Itu Yang Orang Lihat Bahwa Itu Tidak Ada Tumak Ninah Tapi Saya Mengatakan Bahwa Ada Tumak Ninah Ada Tumak Ninah Meskipun Kita Ukurannya Mungkin Seper Sekian Detik Karena Bagi Saya Bahwa Ketika Orang Misalnya Dari Ruku Kemudian Berdiri Dari Ruku Kemudian Menuju Sujud Setiap Gerakan Yang Berpindah Ke Gerakan Selanjutnya Kan Ada Perhentian Ada Perhentian Misalnya Orang Bangun Dari Rukunya Untuk Kemudian Sujudkan Ada Ketika Gerakan Sudah Berganti Berarti Dari Tengah Tengah Itu Ada Tumak Ninah Ada Perhentian Dari Jadi Perhentian Itu Yang Kemudian Saya Sebut Tumak Ninah Begitu Loh Ketika Orang Bangun Dari Ruku Dan Kemudian Sujud Bangun Itu Dan Kesujud Itu Ada Tumak Ninah Perhentian Itu Saya Definisikan Sebagai Tumak Ninah Meskipun Hanya Sepersekian Detik Dan Saya pun Timbul Pertanyaan Mengenai Tumak Ninah Itu Apakah Tumak Ninah Itu Harus Dilihat oleh Orang Lain Bahwa Ada Jeddah Atau Kita Merasakan Bahwa Ada Perhentian Sejenak Itu Pertanyaan Saya Dan Saya Belum Menemukan Jawaban Itu Jadi Sampai Saya Mengatakan Bahwa Di Salah Cepat Ada Tumak Ninah Tapi Dalam Perspektif Dirasakan Dirasakan Meskipun Hanya Sepersikian Detik Karena Dasarnya Tadi Pergantian Dari Gerakan Satu Ke Gerakan Yang Lain Pergantian Itu Tumak Ninah Itu Mas Ini Pengertian Tentang Tumak Ninah Ini Juga Menjadi Perbedaan Di Kalangan Paham Keagaman Ulama Tadi Sampai Mengatakan Bahwa Solat cepat Ini Dipraktekkan Oleh Kalangan Ini Oleh Seh Seh Di sana Berarti Ini Apakah Praktek Solat cepat Ini Diterapkan Oleh Semua Masyarakat Di sana Atau Cuma Kalangan Yang Seputar Lingkungan Dia Ya Sejarah Dari Sampai Marapas Ini Kan Itu Kan Pertama Kali Yang Mempopulerkan Di Mandar Itu Di Mandar Tapi Tidak Secara Spesifik Saya Tidak Menyebutkan Secara Spesifik Di 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 Orang Wali Di Kami Bagi Kami Di Masyarakat Mandar Khusus Solusi Barat Itu Itu Namanya Orang Kerap Menyebutnya Sebagai Anang Guru Poci Jadi Anang Guru Itu Sebutan Apa Istilahnya Mungkin Guru Di Kalau Secara Umum Tapi Anang Guru Itu Lebih Ke Apa Ke Islam Seperti Itu Ya Ketika Dia Seorang Guru Ngaji Kita Nggak Sebutnya Anang Guru Seperti Itu Poci Itu Dependisinya Pendek Itu Orang Sana Poci Pendek Jadi Mungkin Orang Nah Karena Di Daerah Saya Terkadang Orang Menyebut Apa Memanggil Seseorang Itu Dengan Namanya Berarti Dengan Cirinya Seperti Itu Dengan Cirinya Maka Mungkin Dia Dipenggil Sebagai Anang Guru Poci Karena Cirinya Yang Perawakannya Mungkin Pendek Seperti Itu Nah Itu Sejarahnya Itu Orang Yang Pertama Mempopulerkan Itu Dan Kemudian Diwariskan Ke Murid Murid Saya Tidak Tahu Pasti Apakah Ini Secara Banyak Atau Tidak Tetapi Mungkin Saat Ini Itu Dilaksanakan Hanya Sebagian Orang Saja Karena Di Masyarakat Dimana Pusat Sambai Marapas Ini Sekarang Masih Exis Itu Yang Mereka Hanya Tahu Bahwa Oh Ini Tempat Sambai Marapas Tapi Mereka Tidak Ikut Justru Yang Banyak Yang Menjadi Orang Mempraktikkan Salah Cepat Ini Orang Luar Yang Kemudian Datang Ke Rumah Kita Sebagai Seorang Pengkaji Mungkin Menyebutnya Mursyid Meskipun Belah Tidak Mereka Sebut Mursyid Itu Sekarang Dilaksanakan Di Rumah Mursyid Ini Saya Tidak Apakah Dilaksanakan Masyid Tetapi Selama Saya Mulai Pengkajian Ini Itu Saya Temukan Di Rumah Saja Karena Ya Mungkin Ketika Di Masjid Mungkin Akan Lebih Kontroversi Lagi Karena Kan Tapi Saya Tidak Tahu Apakah Dulu Dari Masanya Anuguru Poci Itu Pernah Dilaksanakan Di Masjid Tidak Tidak Tahu Pasti Tapi Dengar Dengar Dari Cerita Yang Tersebar Di Tetua Tetua Mungkin Orang Terdahulu Orang Orang Tua Itu Pernah Satu Ketika Bahwa Anuguru Poci Menjadi Imam Dan Suatu Ketika Ada Jama'ah Luar Yang Ikut Dan Protes Solat Itu Itu Bisa Pastikan Pernah Dilaksanakan Di Masjid Tapi Untuk Era Sekarang Tidak Pernah Sudah Mungkin Sudah Tidak Karena Untuk Menjaga Esklusivitas Dari Atau Mungkin Menjaga Eksistensi Dari Solat Cepat Ini Dari Apa Dari Mungkin Nanti Takut Ada Banyak Yang Kritik Atau Apa Mungkin Malah Rame Dan Mungkin Peribadatannya Malah Terganggu Seperti Itu Mungkin Gitu Si Mas Ini Sebagai Terakhir Bagaimana Saran Sampean Terhadap Komentar Komentar Negatif Tentang Solat Cepat Ini Komentar Saya Terhadap Masyarakat Yang Menilai Ini Adalah Sesuatu Yang Menyimpang Bagi Saya Sah 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 Saja Sebenarnya Karena Setiap Orang Berhak Menilai Apapun Yang Dilihat Tetapi Kemudian Kalau Saya Bisa Meminta Bahwa Tolonglah Jangan Melihat Dari Satu Perspektif Saja Banyak Sudut Pandang Yang Bisa Kita Gunakan Dalam Melihat Sesuatu Fenomena Itu Dan Salah Satunya Di Sampai Merapasi Ini Kita Bisa Meninjau Dari Sisi Tasawuf Dan Dalam Masa Pengkajian Saya Saya Menemukan Beberapa Poin Bahwa Memang Dekat Dengan Nilai Tasawuf Seperti Itu Jadi Mungkin Itu Saran saya Kepada Masyarakat Atau Teman-teman Yang Kemudian Mencap Bahwa Ini Adalah Penyimpangan Yang Cobalah Melihat Dari Kesempatan Berbeda Biar Kita Melihat Oh Ternyata Sampai Merapasi Ini Ada 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 Nilai Tersendiri Ada Nilai Tasawuf Seperti Itu Terima kasih Pada Mas Nurfadil Yang Telah Berkesempatan Mengisi Diskusi Kita Mengenai Solat Cepat Dan Semoga Teman-teman Yang Menonton Ini Mendapatkan Ilmu Baru Sesuatu Yang Baru Tentang Pandangan Solat Cepat Thank you Very Much Ini Adalah Kesempatan Terbaik Kita Bisa Bertemu Dengan Seorang Pemikir Dari Selawesi Barat Khususnya Kupatan Mandar Beliau Sudah Beberapa Tahun Ini Sedang Mendalami Ulang Ulang dari pertama Sama lagi.